Intro Kalo ini ono kucrut tapi nadanya yang bener Ya bener Mulai Gak like Maya Suaranya endul Apa sih? Liat Sebenernya kalian tuh prepare aja nyanyi aja dalam hati Jadi ketika lampunya nyala capcus gitu Ini Ari tadi OO nya kebanyakan ya kan Emberan Aduh Maya kalo soal suara dan penampilan mah udah cucok meong deh Masya Allah Makasih Teis Gak ada ini ono-ini ono nya ulala baby banget tau gak sih? Iya Oke Waduh Eh Ini judulnya katap naamong apa? Jadi kan memang mereka harus menyambung lirik pada saat lampunya nyala Yang penting kan Ada nadanya ya Gitu dong Kalo lo Vita Jones Kalo lo Vita Jones Ya kan tinggal la 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 Tapi nadanya yang bener Siap 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 Dari kemarin kayaknya keliatan santai gitu dia kalo nyanyi, relax Emang endul ya Apa nyari yang mana? Suaranya endul, endulita gitu suara Apa tuh endulita? Coba coba Udah udah tau endulita Apa tadi? Endulita Endulita Artinya? Enak. Mai, kalo denger kabar-kabar burung nih. Ada kabar burung di atas-atas sini. Mulai. Gak lekma ya? Apalagi lekma itu. Lekma gak? Lekma apa sih? Lihat, lihat. Ada lekma burung gak ada burung. Tadi gue di belakang Eka ada burung. Oh, lekma tuh ngeliat. Lihat. Sebenernya gak keluar. Tapi harus lebih dijaga aja gitu. Supaya dinamikanya udah enak. Makin endolita gitu. Endolita. Kayaknya kalo ini ada kucrut sama ini ada... Ini gitu kayaknya... Pas. Cucok. Cucok kayaknya ya. Cucoknya ya kayaknya. Gimana Nis? Kamu boleh tapi harusnya jadi klimaks aja. Jangan semua dicengkokin. Jadinya Bosnia. Iya. Bosan ini. Bosen. Bikiran. Emang Ayus tuh ternyata mulut di talenan tau. Talenta. Iya. Bisa ini ono kucrut. Aku udah persiapan tadi dari rumah. Aku punya hadiah yang luar biasa buat Nisa. Eh. Apaan? Serius. Serius banget. Serius. Bener. Dia adihin hadiah katanya. Aku udah nyiapin hadiah yang luar biasa buat Nisa. Diantarin siapa? To the point loh. To the point loh. Saya suka. Emang kalo cinta udah melekat begitu ya. Alasannya saya rapih dan potong rambut ya. Kayaknya lebih komplit dah Yus kalo sama lu. Waduh. Dua cukup? Dua kurang. Oh dua kurang. Oh dua kurang. Kepala. Kembali padamu. Uuuuuuu. Uuuu. Uhuuu. Ahuuu. Itu anak, maulana ya maulana, ya sambil itu anak. Waduh, selama ini Nnediane ya. Eh, emang lu gak pernah nyanyi selama ini di Sabian. Lu gak bikin dong. Ih, tapi cucok tau. Eh, sekarang udah bisa lu 2. Ternyata, ternyata keren ya. Dia main skibos sambil nyanyi gitu. Eh, gak apa-apa. Jujur, kita mau nanya langsung nih. Grogi gak nyanyi barusan? Grogi. Ini pertama kali, ini panggung pertama saya. Tapi keren. Susah ya ternyata ya, sambung lirik tuh lumayan susah ya. Nah, sekarang Bang Jack. Satu-satu juri yang ada disitu. Gimana pendapatnya? Coba dinilai, jangan endol-endolan. Lu duduk-duduk disitu, endol-endolan. Oke. Aduzubillahiminasyaitonuraji. Jadi, kenapa Aduzubillah? Kayak kita ini orang kucut ya Wak? Ya, yang paling mantep pokoknya Bang Ayus lah. Waaaah. Kita kalah nih. Kita kalah. Mbak Gassara berarti ya, Mbak Gassara. Enggak sia-sia, tadi di backstage saya ajarin 2 jam. Lajar apa? Lajar apa? Lajar apa Yus? Enggak, enggak, enggak. Kenapa Ustadz Zaki milih Bang Ayus? Karena satu kampung. Waaaah. Kompok. Yus, lu tuh tipikal suaranya kayak Anang tau. Oh gitu ya? Iya. Tinggi-tinggi oke gitu ya. Iya tingginya tuh kayak Anang gitu. Ya kalau aku sih suka liatnya. Walaupun grogol-grogol aja begitu gimana gak? Kecengkaring ya Wak. Oke. Kak Ayus. Serius banget kayaknya nih. Kenapa Pak Guru serius amat? Gak dia mah terpukau sama organ dari. Oh. Langsung pengen beli galon ya? Iya kayaknya. Langsung pengen bikinin perusahaan. Isi ulang. Iya gak sih Pak Guru? Ntar dipikirin lagi deh. Hah? Dipikirin lagi. Karena dia gini, cantik banget loh, cantik banget gitu. Kok bisa sih? Padahal itu kan voice over di hati tuh. Pasti sih. Dianterin siapa? Dianterin siapa? Dianterin siapa? To the point loh, to the point loh. Pak Guru lucu. Nanya dianterin. Wah jangan-jangan Tante Is. Jangan-jangan terdiem bawa jadi vokal Sabian juga nih. Lemong, lemong. Bisa, ya udah ditanya. Bisa, bisa. Lu etong-etong ya. Ayu etong-etong lu ancang-ancang. Jangan, jangan ya. Itu bagus pertanyaannya. Dianterinnya sama siapa tadi? Sama Mama. Wah pas banget. Sama Mama Ayus, aman. Udah pas. Udah langsung mau kenal. Bagaimana Ayus, penampilan Mustika hari ini dibandingkan kemarin? Dibanding kemarin, saya suka. Suka-suka aja sih. Eh eh eh. Suka apa aja? Suka gimana sih? Suka. Yang dibandingin ya. Jadi kalau dia yang nyanyi lagu apa aja suka gitu Pak Guru? Gak ada catatan sih. Boom band ya. Aduh. Alemong banget ya. Emang kalau cinta udah melekat begitu ya. Iya. Apa juga merdu ke dengerannya ya. Iya merdu aja. Bagusan kemarin kemana-mana kali. Catatannya paling kalau ini cuma di vibranya aja. Bedain antara pop dengan lagu itu vibranya jangan terlalu pop banget gitu. Tapi saya suka. Oh. Eh sorry. Kayus, penampil. Nyakinin aja suka sama penampilannya ya. Suka. Suka sama penampilannya. Karena kalau menurut Ayus kalau suara tuh nanti dipoles-poles sama dia. Ketemu 10 kali pertemuan apa mau butuh 2 kali pertemuan? Dua kurang ya. Dua cukup? Dua kurang. Dua kurang? Oh dua kurang. Eh. Kalian sudah tampil sambung lirik sekarang kita tanya dewan juri. Pendapatnya Bang Jack gimana tadi? Eh eh harus bagus. Kalau enggak bagaskara. Udah jangan ngomong bagaskara lagi. Kayaknya saya curiga jangan-jangan Ayus nih mau nyanyi potong rambut dulu loh. Oh. Betul. Betul. Betul gak? Betul gak? Keren ya Ustadz ya mereka semua ya. Keren. Bagus banget. Ada orang yang berimprov tapi gak sukses. Yus. Karena kalau ini Tundra. Ini suaranya bagus. Bisa main musik kayaknya lebih komplit gak Yus. Kalau sama lu. Waduh. Bukan 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 lebih komplit ya. Lebih sempurna. Iya lebih sempurna tuh. Bisa nyiptain lagu ini ono ini ono kucrut berdua. Dimulai dengan main keyboard aja berdua kali ya. Iya. Coba deh Yus. Yus coba deh. Coba sini Kak Ayus. Iya. Oh Tuhan mohon ampun atas dosa dan dosa. Selama ini aku tak menjalankan perintahmu. Tak peduli kan namamu. Tegelung tutup usia kembali padamu. Uuuuuh. Uuuuh. 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 Awalnya itu jadi emang sebelumnya itu kan aku suka ikut kompetisi ya Kak. Dari. Awalnya itu emang sebelumnya kan aku suka ikut kompetisi. Dari yang kompetisi nyanyi. Terus kompetisi hijab talent search gitu. Di TV lain. Sekarang ini aku merasa tertantang gitu. Ada tantangan baru. Nah biasanya itu aku tuh paling was-was kalau aku nyanyi lagu religi. Di sini itu akhirnya aku beraniin untuk coba ikut syair Ramadan. Terus dan ternyata aku bisa gitu. Ternyata Alhamdulillah tidak semenyeramkan yang aku bayangkan gitu netizennya. Alhamdulillah sih. Dan ternyata gak nyangka juga sih ternyata aku rejeki di sini gitu. Di syair Ramadan 2020 gitu. Alhamdulillah. Ini satu yang bisa aku petik. Aku juga baru menyadari saat aku udah tampil di syair Ramadan beberapa kali. Yang aku pelajari banget adalah berserah. Saat tampil itu berserah aja kepada Allah. Itu kita kasih yang terbaik. Terus bener-bener kita maksimal tapi serahin semuanya. Jadi gak berharap sama sekali. Aku saat hari ini pas saat menampilin itu aku bener-bener berserah banget. Aku gak berharap. Aku bener-bener kasih yang maksimal. Dan udah berserah aja sih gitu. Jadi intinya kalau misalnya kita berserah insya Allah Allah mudahin jalannya gitu. Nah sekarang sejak syair Ramadan aku jadi berani untuk bawain lagu-lagu religi. Dan plannya ke depan sih. Gitu aku mau aktif di Youtube lagi. Karena sebelumnya aku pernah aktif terus gak aktif. Jadi sekarang aku mau aktif lagi gitu. Aku belum tenang kalau misalnya belum denger suaranya teh teh. Ah! Teteh. Aku itu pas syair Ramadan itu aku belum tenang hatinya gitu. Kepikiran kayak gugup gitu. Kalau misalnya belum denger celotehannya lawakannya suaranya teh iis. Itu. Itu kuncinya satu biar aku kayak tambah okeh bisa nih gitu. Itu celotak celetukannya teh iis sih gitu. Yus! Bisa main musik kayaknya lebih komplit gak Yus kalau sama lu? Waduh! Oh kalau Nisa baik banget kan dia itu baik banget sih. Nah itu grogi sih aku. Jujur grogi banget. Karena biasanya tuh aku cuman ngeliat di Youtube kan. Cuman ngeliat di TV gitu. Terus bisa duet langsung sama Bang Ayus. Bisa duet langsung sama Nisa. Sepanggung gitu. Dan nyanyiin lagu yang sama bareng gitu. Makanya saat itu sih gugup banget. Tapi ya Alhamdulillah. Serahkan semua padanya semata. Akhiri ucaplah Alhamdulillah. Segala puji. Hanya milih Allah. Bang Ayus. Bang Ayus itu aku kagum sama Bang Ayus. Karena. Wah gampang banget gitu nyiptain lagunya. Aku tuh nyiptain lagu satu aja tuh rasanya kayak. Pertimbangan tuh banyak gitu kan lama. Jadi emang aku inspired banget sama Bang Ayus. Semoga sih bisa canggih kayak Bang Ayus juga. Ustadz Zaki itu sangat menenangkan banget ya. Kan Ustadz Zaki gaul juga kan. Lucu juga gitu kan. Jadinya bisa ceramanya tuh ngena banget. Tanpa kita harus yang kayak merasa terhakimi gitu. Tapi kita merasa kayak dituntun dibimbing gitu sama Ustadz Zaki. Bukan 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 lebih komplit ya. Lebih sempurna. Iya lebih sempurna tuh. Kalo misalnya kalian punya bakat. Kalo bisa kita asah terus. Dan kita latih terus. Latih PD juga. Latih skill juga. Itu kita bisa mulai dengan yang paling simple itu upload ke sosial media kita kan. Aku itu coba ajang pencarian bakat itu dari jamaah dari 2014 atau 2015 gitu. Dan baru pertama kali pecah telur di syair Ramadan ini. Dan ya itu sih yang aku lakuin. Berusaha aja. Berusaha latih skill. Dengerin orang nyanyi gitu. Latihan terus. Kalo aku sih mau ngucapin makasih sama. Terutama mama yang setia banget dari jaman aku kompetisi. Dari dulu banget. Sampai sekarang. Itu tuh mama dan papa gitu. Yang selalu nganterin. Selalu nemenin gitu. Ngemenin dari pagi nganteri sampe malem. Jam 11. Jam 12. Itu mama terus siap gitu. Gak pernah capek deh pokoknya nganterin aku dari jaman dulu sampe sekarang gitu. Sama keluarga aku juga support banget semuanya. Temen-temen aku juga. Semua temen aku, keluarga aku juga. Semuanya baik-baik banget support aku semuanya dan doain aku. Makanya aku mau terima kasih banget sama semua orang yang udah support dan dukung aku. Semoga kebaikan kalian semuanya dibalas sama Allah berlipat ganda. Amin. Assalamualaikum temen-temen. Terima kasih banyak ya. Udah stay tune di Digital Exclusive GTV selama bulan Ramadan ini. Nah jangan lupa untuk subscribe YouTube Official GTV ID. Dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ya. Bye bye.